Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, Bebarangan Jeng Kepala BPS Jawa Barat, ngadeg-deg ke Imah Warga di Kecamatan Soraya, Kebupaten Bandung, Poy Salasa, Berang, 18 Oktober 2022. Denang Prona, Wagup, Sarta Kepala BPS Jawa Barat, ngadata awal registrasi sosial ekonomi atau Regosek, kerenyengking data panganyarna masyarakat. Rombongan Wakil Gubernur Jawa Barat, ngadeg-deg ke Salasaiji Imah Warga di Perumahan Gading Tutuk Kahiji, Kecamatan Soraya, Kebupaten Bandung, Poy Salasa, Berang, 18 Oktober 2022. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, ngadeg-deg ke Etalelewak, kerenengkada awal registrasi sosial ekonomi atau Regosek. Nalika ngajug-jug ke Imah Warga, Wakil Gubernur Jawa Barat, diapingku Kepala BPS Jawa Barat, BPSK Bupaten Bandung, Camat, Kades, Ketua RT, Tur Ketua RW. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulumiharep, ketak ngadata Regosek mampu ngarojong pamerentah, sangkan lebih gampang nyindekin putusan Patalijeng Widang Ekonomi Tur Sosial Masyarakat. Dalam rangka melihat masyarakat Jawa Barat sedang di sensus, jadi saya ainal yakin bahwa masyarakat sekarang sedang di sensus. Harapan kami, masyarakat bisa menerima petugas sensus dan tidak sok, sehingga kami bisa sesuai dengan diharapkan terutama waktu, karena cuma satu bulan. Yang kedua, harapan kami berikan jawaban yang sebenar-benarnya, terutama tentang pertanyaan kapan, berapa pendapatan, berapa pengeluaran, apa saja yang itu dan ini, karena nanti akan dijadikan bahan pertimbangan dari seluruh data yang ada, harus bagaimana pemerintah provinsi Jawa Barat, harus bagaimana pemerintah pusat dalam menutupkan kebijakan-kebijakan pembangunan. Sejeroning itu, Kepala BPS Jawa Barat, Marsu Dijono Netelakun, salilah iya, pemerintah masih menggunakan data hebel, meh sababarat tahun kalarung, kukituna butuh dibebenah. Kalau yang sebelumnya, kita menggunakan data 2015, yang diberikan ke TNP 2K yang diupdate oleh beberapa dinas. Nah, untuk itu, kita akan membarui lagi data-data itu, supaya nanti kita dapat data yang benar-benar yang sudah terupdate. Ketak ngedata regosekte di Pitembeyan tanggal 15 Oktober, tepikau 14 November 2022.